Sementara di kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam lelintas orang berlibur terpantau ramai lancar. Berikut laporan reporter Yasmin Atania dari Simpang Gadok, Bogor. Pemirsa, situasi harus lelintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Tempat saya melaporkan saat ini terpantau ramai lancar. Tidak terlihat ada kepadatan kendaraan, baik kendaraan yang hendak mengarah ke Jakarta maupun kendaraan yang hendak mengarah ke puncak. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, memang untuk arus kendaraan yang hendak menuju kawasan puncak di momen libur Natal tahun ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun tadi siang saat lantas kores Bogor menerapkan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam saja. Dan di masa penerapan PPKM Nataru, di level 2 khususnya di Kabupaten Bogor ini, ada sejumlah aturan yang diterapkan. Salah satunya adalah terkait penerapan sistem ganjil genap untuk jalur masuk ke kawasan puncak dan juga sentuh. Di mana para pengendara akan diperiksa oleh petugas terkait kelengkapan vaksinasi melalui aplikasi peduli lindungi. Selain daripada itu, petugas juga akan memeriksa terkait dengan surat bebas negatif COVID-19 pengendara yang diambil berdasarkan hasil tes antigen yang sepulnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam. Dan pihak kepolisian pun tahan tientinya untuk mengingatkan para pengendara ataupun masyarakat yang hendak masuk atau berkunjung ke kawasan puncak agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Simpanggadu Kabupaten Bogor, Yasminatania, Khairul Arief, Hintra, Gavir Daus. Bidiri Shatai News, Maporken. Terima kasih telah menonton!